Usai menyelesaikan kontrak dengan beberapa pemain lokal, Pusamania Borneo FC secara resmi mengontrak dua legion asing untuk berkompetisi di tahun 2017. Kedua pemain asing itu yaitu Kim Yong Taid dan Helder Lobato. Pengrekrutan dua pemain ini sekaligus mengakhiri pemburuan pemain asing di squad Pesut Etam. Pusamania Borneo FC kini telah melengkapi kuota pemain asing untuk menghadapi Liga Kasta tertinggi kompetisi di Indonesia 2017. Pemain dengan posisi sebagai gelandang asal Korea Selatan yakni Kim Yong Taid resmi bergabung dengan tim berjuluk Pesut Etam. Setelah lolos tes medis dan menandatangani kontrak di markas PBFC. Dengan masa kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan. Selain Kim Yong Taid, penandatanganan kontrak juga dilakukan oleh Helder Lobato, pemain asal Brazil yang mengisi posisi sebagai back tengah dan diklaim menjadi pemain termahal di PBFC dengan nilai transfer mencapai 40 ribu USD atau lebih dari 500 juta rupiah dengan masa kontrak dua tahun. Penandatanganan kedua pemain dilakukan di BES Pesut Etam oleh Presiden Klub Nabil Hussein. Keduanya melengkapi komposisi legion asing PBFC setelah lebih dulu memastikan Flavio Beck Jr. Saat berjumpa dengan sejumlah wak media, Nabil Hussein, Presiden Klub PBFC menyebutkan sengaja tidak mengisi posisi striker dengan pemain asing. Lantaran kali ini, klub yang dipimpinnya lebih memberikan kesempatan posisi penyerang untuk diisi pemain lokal. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada penyerang pemain asing. Karena kita butuh mereka, artinya kita juga tidak mau sembarang cari pemain, istilahnya ya, kucing dalam karung lah gitu ya. Cuma yang saya tahu, pemain ini juga salah satu pemain terbaik di negara mereka dan di klub mereka ya. Tetapi bernama saya itu akan meminta kembali kebayaan yang banyak bayaan. Jangan lupa untuk menungguannya adalah pelanggan. Jangan lupa untuk meminta kebayaan apa kabinnya. Jangan lupa untuk meminta kebayaan dan sedangkan saya. Jangan lupa untuk meminta kita, untuk meminta kita. Jangan lupa untuk meminta kita, berikutnya juga ya. Di kontraknya, dua legion asing asal Korea Selatan dan Brazil sekaligus menghentikan perburuan pemain asing PBFC. Setelah sebelumnya, Flavio Beck Jr. lebih dulu bergabung bersama tim pesut etam dan juga salah satu pemain asing yang dipertahankan PBFC di musim 2016. Dari Samarinda, Mas Keredians yang memberitakan.